Pemirsa ratusan warga Kabupaten Toba yang tergabung dalam aliansi gerak tutup TPL unjuk rasa ke kantor bupati dan menyegel kantor DPRD Toba Sumatera Utara. Tidak seorang pun ketua DPRD, wakil ketua beserta anggota DPRD Toba yang masuk kantor. Masa bergerak menuju kantor bupati dan DPRD Toba, masa menuntut reformasi agraria diwujudkan, kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat Batak dihentikan. Bupati Toba, Pol Taksitorus didampingi wakil bupati dan sekda mendengar aspirasi masa aliansi masyarakat gerak tutup TPL di depan kantor halaman bupati. Pemerintah Kabupaten Toba berharap masyarakat mengikuti aturan sesuai peraturan hukum agar keinginan masyarakat bisa terpenuhi. Seorang pemuda tewas dikeroyok di Jalan Teluk Ratai, Kota Karang, Bandar Lampung-Lampung. Korban tewas setelah dibawa ke puskesmas dengan luka bacoh dan tusukan di sekujur tubuhnya. Seorang pemuda tewas dikeroyok di Jalan Teluk Ratai, Kota Karang, Bandar Lampung-Lampung. Dalam rekaman kamera pengawas, korban dikejar dan dikepung oleh beberapa orang. Dua pelaku membacok dan menusuk korban. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa pada selasa sore ini melarai para pelaku. Namun sayang, setelah dibawa ke puskesmas terdekat, nyawa korban Adi tidak tertolong lagi. Polisi yang mendapat kelaporan langsung menuju ke lokasi. Kedua pelaku masih dalam pengejaran. Sementara jenazah korban dibawa ke rumah duga untuk dimakamkan. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andres Afandi, INews melaporkan. Dan pemirsa selekapnya sudah bergabung bersama kami, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Reski Maulana. Selamat sore Pak Reski. Selamat sore Mbak Stefani. Baik Pak Reski, apakah dua pelaku pembacokan sudah berhasil ditangkap? Untuk sampai saat ini, kita laksin melakukan pengejaran terhadap pelaku. Anggota masih bergerak di lapangan untuk dapat segera mungkin melangkap pelaku. Namun untuk identitas pelaku sudah diketahui, Pak? Untuk identitas pelaku sudah kita ketahui dan sudah kita kantongi. Yang saat ini kita fokus untuk pengejaran. Baik, sejauh ini keterangan dari saksi-saksi atau siapa saja yang sudah digali? Sudah ada beberapa saksi yang kita lakukan pemeriksaan, yaitu yang sempat melerai, kemudian menyaksikan langsung pada saat kejadian. Ada tiga saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Dari keluarga korban, apakah ada yang memberikan keterangan, Pak, terkait identitas kedua pelaku ini? Tentunya kita mengidentifikasi, karena yang sudah berendara juga di televisi, yaitu tergantung dengan CCTV. Itu sudah kita identifikasi pelaku, sehingga kita langsung bergerak untuk fokus pengejaran pelaku, seperti itu. Antara pelaku dengan korban ini saling kenal, Pak? Saling kenal karena satu warga, ya. Informasi sementara apa motif dari pembacokan ini? Sampai saat ini kita masih fokus untuk pengejaran. Tentunya nanti motif akan kita sampaikan kemudian setelah kita dapat mengamankan. Namun, dari beberapa saksi yang kita lakukan pemeriksaan, ini memang sebelumnya di beberapa hari yang lalu, itu mereka sempat terjadi cacau kemulut, yang kemudian pada saat bertemu kemarin di hari Selasa, mereka saling berkelahi lagi dan kemudian melakukan penusukan pelaku. Baik, tentunya kami akan tunggu proses pengejaran pelaku. Terima kasih, Komporeski Maulana Kasatreskrim, Puores Lampung, atas informasinya. Om Mirsa TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-111 di wilayah Kodim 0306 Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat berhasil membuka akses jalan penghubung nagari talang maur dan maik di Kecamatan Mungka. MNC Peduli melalui MNC Media mendukung kegiatan TMMD ini dengan pelaksanaan beda rumah, membagikan susu kepada balita, serta penanaman pohon. Di tengah terik dan panasnya matahari, anggota Kodim 0306 50 Kota tidak pernah lelah bersama masyarakat menyelesaikan pembangunan rumah tak layak huni di negari Talang Mawa, Kecamatan Mungka. Kegiatan ini menjadi rangkaian TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-111 yang didukung penuh oleh MNC Peduli melalui MNC Media. TMMD juga membuka jalan penghubung nagari Talang Mawa dan nagari maik sepanjang 9 km. Membangun desa dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan desa sehingga TMMD ini dapat dirasa langsung manfaatnya oleh masyarakat sekitar ini baik sekarang dan yang akan datang. Ini betul-betul luar biasa karena kalau kita gunakan sistem penganggaran yang biasa untuk melaksanakan program Manunggal ini dengan semua kegiatan pendukungnya minimal kita harus anggarkan sekitar 10 miliar. Tapi bersama TNI kita bisa cukup dengan alokasi sekitar hanya 2,5 miliar saja. MNC Peduli melalui MNC Media mendukung penuh kegiatan TMMD ini dengan menggelar sejumlah aksi sosial. Kegiatannya berupa pemberian susu, pemeriksaan gratis, pengobatan gratis, dan berbagai macam kegiatan sosial lainnya. Selain menggelar bakti sosial, Kodim 0306 bersama MNC Peduli juga menanam seribu batang pohon berbagai jenis di negara ini. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!